Atas nama yang supriatnya dan keluarga, saya mohon maaf biar sebesar-besarnya kepada masyarakat tua yang akan memulangi perbuatan yang sama. Demikianlah, untuk mohon maaf ini saya sampaikan, tak ada paksa dalam dia kemanapun dan dengan setuju saat. MENYIKAPI Menyikapi pemerintahan-pemerintahan terkait kehilangan Saudara Yana. Saudara Yana, dilakukan pemeriksaan yang tadi saya sampaikan, ada masalah dengan keluarga, ada masalah di dalam pekerjaannya, dan yang bersakutan sendiri akhirnya mengakui bahwa ini adalah akal-akalan diri. Saya, atas nama yang supriatnya dan keluarga, saya mohon maaf biar sebesar-besarnya kepada masyarakat tua yang akan memulangi perbuatan yang sama. Dan kemungkinan, termohonan maaf ini saya sampaikan, tak ada paksa dalam dia kemanapun dan dengan setuju saat. Dari si semua, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk tidak lagi bermain-main dengan rekayasa-rekayasa yang menarik perhatian, yang menimbulkan keonaran, menilukan keresahan masyarakat, semua itu ada ancaman hukumannya, ada pidananya ketika polisi menemukan menfrianya, perbuatan melawan hukum, niat jahatnya. Jadi sekali lagi, kami menghimbau untuk tidak bermain-main lagi dengan satu rekayasa-rekayasa melalui media sosial yang akan mengakibatkan keresahan di masyarakat. Terima kasih telah menonton!